Majelis Ulama Indonesia buka suara soal kasus judi online yang kian hari kian meresahkan. MUI menegaskan judi online termasuk slot adalah perbuatan haram dan dilarang oleh ajaran agama Islam. Sekjen MUI, Amir Shah Tambunan mengatakan hukum main slot adalah haram karena slot dikategorikan sebagai judi online. Amir Shah mengatakan judi merupakan permainan yang mengandung untung rugi secara tidak jelas. Para ulama di Indonesia menyatakan judi adalah perbuatan dosa yang dilarang. Bukan hanya itu, judi pun disebutnya sebagai perbuatan yang merusak moral masyarakat, terutama generasi muda. Saat ini, judi online telah menjadi persoalan bangsa yang serius. Pasalnya, fenomena judi online ini membuat masyarakat menjadi ingin cepat kaya, tanpa bekerja keras, dan membuat banyak orang terjebak dalam perangkap judi. Menurutnya, kekalahan-kekalahan judi yang semakin menumpuk akan menimbulkan seorang penjudi mengambil langkah ekstrim dengan meminjam uang melalui pinjaman online. Dari itu, Amir Shah mengajak semua pihak untuk memerangi judi online bersama-sama. Sebab, memberantas judi online bukan hanya tugas dari pemerintah, namun juga tugas kolektif masyarakat. Terima kasih telah menonton!